Ya bicara soal mudik, data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Kami punya datanya untuk Anda, kita mulai dari tahun 2019, sodara jumlah pemudik ini ternyata sudah mencapai 18,3 juta orang. Tapi jumlahnya ini turun pada tahun 2020 karena masa pandemi. Jumlahnya menjadi 297 ribu pemudik. Nah selanjutnya di tahun 2021, pandemi melandai. Dan jumlah pemudik mulai meningkat di sini menjadi 1,5 juta orang. Sedangkan di tahun 2022 atau tahun kemarin ketika PPKM kian melonggar, jumlah pemudik kembali bertambah dan angkanya fantastis 85,5 juta orang. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Prediksinya tahun 2023 jumlah pemudik akan terus meningkat dan mencapai angka 123,8 juta orang. Ini artinya tahun ini jumlah pemudik diprediksi meningkat 14,2 persen dibandingkan tahun lalu. Dan pergerakan nasional masyarakat pada masa mudik 2023 akan mencapai 45,8 persen.